Oi wak wakku selamat datang di channel gua yang penuh dengan taik taik dan taik Oke di video kali ini aku akan membawakan alur cerita dari anime yang berjudul Jigoku Raku episode yang keempat belas Nah gua tau temen temen pasti cari nih Dimana ada lokasi video episode yang keempat belas bukan? Jadi jangan perlu pusing lagi karena gua sudah membuat alurnya sekarang Dan sampai tamat gua bakalan buatnya Jadi jangan lupa nonton video ini dari awal sampai akhir Gua tampak banyak basa basi lagi nih Subscribe dulu dan langsung saja kita gas ke videonya Let's go Saat pagi tiba Gabimaru dan yang lainnya pergi menuju arah kuil Yang dimana disana adalah markas para Tencent Saat di perjalanan Gabimaru terus berpikir kenapa dia mau berpartisipasi dengan mereka Dalam hati dia berkata apa mungkin aku punya alasan lain Semakin Gabimaru mengingat hal itu dia semakin lupa dengan apa yang sudah terjadi Tiba-tiba saja muncul Choubei di hadapannya Dengan senyuman sinis Choubei langsung menyerang Gabimaru Dan semua orang yang disana dibikin kaget dengan apa yang Choubei lakukan Alasannya karena yang lainnya berpikir kalau mereka bisa jadi sekutu guys Tapi ia mau gimana si Choubei tidak mau bersekutu Padahal adiknya si Toma dia mau bekerja sama dengan Gabimaru dan yang lainnya Setelah menerima serangan dari Choubei Gabimaru langsung membalas Sampai-sampai tangan dan juga lehernya dipatahkan Tapi Mei yang mengetahui kalau Choubei mempunyai tau yang sangat besar Langsung berteriak dan berkata Gabimaru dia tau besar Gabimaru beberapa detik sempat bingung Dan di saat itulah Choubei bangkit dan langsung membanting Gabimaru Sin kemudian berpindah ke luar pulau Ternyata Shogun malah mengirim 4 Asaimon yang lain Dan juga 4 elit klan dari Iwagakure Total 50 Shinobi termasuk pasukan mereka Salah satu pengawal Shogun tau kalau ini misi yang mustahil Apalagi pasukan Iwagakure pasti mempunyai motif tersembunyi 4 Asaimon bernama Yang pertama Shugen Yang kedua Kiemaru Ketiga Isuzu Dan yang terakhir Jika Shinobi dan Asaimon sempat bertengkar Tapi salah satu dari Shinobi berkata Tenang saja Kami sangat setia Bahkan siap mati kapanpun dan dimanapun Dengan santainya Kiemaru malah mengetes kesetiaan mereka Dengan menyuruh Shinobi tadi untuk bunuh diri sekarang juga Tidak butuh waktu yang lama guys Dia langsung melakukan hal itu Waduh 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 Para Shinobi Iwagakure emang gak punya perasaan lagi cok Ya mau gimana lagi Kesetiaannya itu bisa dibayar dengan kematian cok Waduh ngeri Apa yang sudah Shinobi lakukan tadi mendapatkan respek yang sangat besar Seorang Shinobi mengingat perkataan kepala desa Menyusup ke misi ini dan bunuh Gabimaru Sebenarnya ini adalah tujuan mereka Dari kepala desa langsung guys Shugen yang melihat kejadian tadi Dia tidak percaya sama Shinobi Tujuan dia ke pulau surga Cuma satu yaitu untuk menyelamatkan para Asaimon lainnya Kemudian kapal pun berlayar guys Saat masih dalam perjalanan Jika berkata Hal ini percuma saja Semakin banyak pasukan yang dikirim Maka semakin banyak juga yang akan tewas Pengawar Raja yang ikut Dia mendengar itu sampai berkeringat Lalu Jika lanjut berkata Bukankah masih ada waktu untuk memutar balik kapal ini Kemudian Shin kembali lagi ke Gabimaru Dimana Gabimaru kewalahan menghadapi Choubei Padahal sebelumnya dia sudah mematahkan lehernya Gabimaru terus-terusan kebingungan Dan bertujuan untuk mengumpulkan informasi terlebih dahulu Gabimaru mulai fokus dan serius Lalu mengeluarkan jurus Blooming Nidale Gabimaru langsung mengincar otak dan matanya Gabimaru tidak peduli Choubei abadi ataupun tidak Yang pastinya dia harus menghilangkan inderannya harus berhasil Gabimaru melakukan apapun untuk mengalahkan Choubei Mulai dari menggigit otot daging sampai mengincar pembuluh darah Urat saraf dan yang lainnya Gaya bertarung Gabimaru ini sangat mirip seperti binatang buas guys Tapi yang dilakukan Gabimaru perjuma saja Choubei langsung menghentakkan kakinya sampai-sampai tanah di sekitar itu hancur Choubei dengan santai langsung maju dan mendaratkan beberapa pukulan Tamiya merasa ada yang aneh dengan Gabimaru Dia terlihat lebih lemah dari yang kemarin Mei juga melihat kalau tahu Gabimaru sangat aneh Gabimaru terus berpikir kenapa dia tidak bisa fokus Dia berkata dalam hati Aneh sekali aku merasa seperti aku kehilangan sesuatu Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Gabimaru Gabimaru dengan terus mengeluarkan darah dan juga menerima cukup banyak serangan Choubei seketika langsung menyuruh Toma sang adik untuk menyerang Tamiya dan juga yang lainnya Lalu Toma pun langsung maju dan bersiap untuk menusuk Tamiya Dan disinilah episode ke-14 berakhir guys Terima kasih nih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Gimana nih pendapat kalian tentang episode ke-14 ini Coba kalian diskusikan di kolom komentar ya guys ya Dan jangan lupa juga support channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen dan juga share Agar gue makin antusias lagi untuk bikin alur cerita anime yang lainnya Dan pastinya bakalan sangat-sangat seru ya guys ya Serta jangan lupa juga nonton video yang sudah gue upload di channel Tai ini ya guys ya Kalian langsung cek aja di channel ini Oke Dan sampai jumpa di video selanjutnya Gue Shawwal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Supaya lebih antusiasnya lagi Channel MS Sirajudin Show lagi mengadakan giveaway khusus subscriber yang setia menonton channel Tai ini Tertapak 3 orang pemenang dengan jumlah total hadiah 300 ribu rupiah Untuk pengumuman pemenang bakalan diumumkan tanggal 20 di setiap bulannya Yuk langsung di subscribe agar teman-teman bisa meraih uang tunai dari channel ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton